Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Halo Ibu Alhamdulillah sehat semua ya nak ya Sehat Ibu Silahkan dibuka video naik ya Heni dan Zizvi Karena pada pagi hari ini Bu Harun ingin mengecek kehadiran kalian di Google Meet ini Siapa di antara 11 anak Bu Harun yang tidak masuk hari ini? Kelompok 1 lengkap ya Lengkap Ibu Kelompok 2 Lengkap Ibu Alhamdulillah kelompok 3 Lengkap Ibu Sebelum kita mulai pada pembelajaran pagi hari ini Karena pagi hari ini kita melaksanakan pembelajaran dalam masa pandemi COVID Maka kalian harus tetap melaksanakan protokol kesehatan ya nak Baik Bu Dan apakah kalian sudah membuka link materi ajar yang sudah dibagikan Bu Harun melalui link mikrososwa yang dibagikan melalui WA Group? Sudah Bu Alhamdulillah sudah belajar semua ya Sudah Bu Karena hari ini kita akan melakukan praktek atau eksperimen apakah kalian sudah menyiapkan semua bahan-bahannya nak? Sudah Bu Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa menghafal asma usna ya nak ya Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua Amin Dibintin oleh teman kalian Nasa ya nak ya Sebentar Bu Harun akan membagikan lagunya ya Mari bersama-sama berdoa Ayo Nasa Dibintin Mari teman-teman kita berdoa Berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim 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 Jangan lupa subscribe channel ini Haleluya Karim Ya Rokibu Ya Mujibu Ya Mujibu Ya Kiim Ya Wadudu Ya Mujibu Selesai nak ya Alhamdulillah Semoga apa yang kita pelajari Bermanfaat nak ya Amin Bu Harum akan membagikan Presentasi sebentar Pelajaran pada pagi hari ini Masih ingatkah kalian Tentang lima tari ajar Yang dibagikan Bu Harum Masih Ibu Ibu Sudah kelihatan Sudah Bu Pada pagi hari ini Kita akan belajar Tema sembilan Benda-benda di sekitar kita Tema tiga manusia Dan benda-benda di lingkungannya Muatan pelajaran bahasa Indonesia IPA dan SBCP Nah siapa di antara kalian Yang masih ingat tentang Pembelajaran yang sudah kita Lakukan pada Minggu lalu Ayo siapa yang masih ingat Coba dibuka Videonya Ayo kelompoknya Heni dan Siswi silahkan dibuka Videonya Ayo kelompok satu Apakah kalian masih ingat Masih Bu Apa yang kita pelajari pada minggu lalu Apa ya kira-kira yang kita pelajari Tentang iklan dan zat Bu Ya Tentang iklan zat tunggal dan zat campuran Pintar Siapa yang masih ingat Apakah iklan itu Coba Siapa yang berani Saya Bu Ya Pintar Mengangkat tangan Kelompok satu Ayo Pintar Ayo coba Siapa Iklan adalah informasi Untuk mendorong Membujuk Atau memberikan pengaruh Kepada pembaca Agar Tertarik pada barang Atau jasa Yang ditawarkan Pintar Tepuk tangan Untuk bio Terima kasih Kalian masih ingat Tentang pembelajarannya Bu Harum Wada waktu itu Ya Pembelajaran pada Kemarin Tentang pembelajaran Di PB1 Adalah tentang iklan Nah Sekarang Siapa diantara kalian Yang Pernah melihat iklan Media cetak Seperti koran Brosur Media elektronik Seperti radio Atau televisi Siapa yang pernah Melihat iklan tersebut Coba siapa Saya bu Ya Ya coba siapa Salah satu Ya coba Bion Gimana leh Saya bu Televisi Alhamdulillah Bisa di televisi Biasanya kalian Melihat iklan apa Nak Bimoli bu Bimoli Lihat iklan Bimoli tersebut Ada gambarnya Bu Ya pintar Ada gambarnya Ada apa lagi Nak Tulisan Oh ya Ada tulisannya Ada apa lagi Ya Ada Saya Yang sedang Memasak Oh ya Ada ibu Ibunya yang sedang Memasak Nah Pembelajaran kita hari ini Adalah kita akan belajar Tentang Unsur Unsur Dan ciri-ciri Kesimpulan Isi tek paparan Iklan Kemudian Kalian akan belajar Menguraikan Minimal Tiga unsur Ciri bahasa Dan iklan Paparan iklan Media cetak Atau elektronik Kemudian Kalian Akan Belajar Menguraikan Contoh Campuran Homogen Dan heterogen Dalam kehidupan Sehari-hari Kalian juga Akan Mempraktikan Atau Bereksperimen Tentang Zat campuran Homogen Dan heterogen Dalam kehidupan Sehari-hari Kemudian Kalian Kalian juga Akan Belajar Kalian juga Akan Belajar Mendesan Karya seni Rupa Daerah Setempat Yaitu Batik Bojonegoro Nah Anak-anakku Sebelum Kita Lanjutkan Ke materi Tentang Batik Bojonegoro Dan Zat campuran Homogen Kita Belajar Duru Tentang Unsur Ciri-ciri Dan Kesimpulan Paparan Iklan Ya Coba Kalian Amati Video Berikut Ini Sebentar Nah Ini Tadi Tentang Tujuan Pembelajaran Kita Hari ini Kemudian Ini Silahkan Kalian Amati Nah Karena Kalian Sudah Terbentuk Dalam Kelompok Silahkan Kalian Amati Gambar Iklan Berikut Ini Kemudian Kalian Mengidentifikasi Apa Saja Ciri-ciri Kemudian Bahasa Yang Digunakan Dalam Iklan Tersebut Ini Ilustrasi Yang Pertama Nanti Ada Dua Ilustrasi Yang Kedua Yaitu Kalian Diminta Untuk Mencari Menemukan Ciri-ciri Bahasa Iklan Dan Karakter Yang ada Dalam Ilustrasi Gambar Yang Kedua Jadi Ada Dua Yang Pertama Video Silahkan Kalian Amati Video Ini Nak Ya Warna Buatan Nilemonilo Hebat Itu Keluar Ke Sehat Selesai Lemmonilo Menuju Kedera Sehat Nah Ini Ilustrasi Yang Kedua Tadi Ada Video Sekarang Ada Ilustrasi Untuk Mengidentifikasi Masalah Yang Kedua Anak Anakku Silahkan Kalian Mengidentifikasi Masalah Cerita Ilustrasi Berikut Ini Dengan Sesama Ya Nak Coba Silahkan Kalian Perhatikan Gambar Kalian Amati Gambar Yang Ada Di Samping Kemudian Kalian Coba Baca Ya Bion Ini Yang Alenia Pertama Coba Bion Yang Keras Nak Ya Silahkan Anak Anak Kelas 5 Bersiap Berangkat Ke Sekolah Ya Mereka Mereka Memakai Baju Batik Yang Merupakan Seragam Identitas Sekolahnya Sebelum Berangkat Edo Tidak Lupa Sarapan Pagi Dan Meminum Sebelah Susu Yang Sudah Disiapkan Ibu Yang Kedua Edo Siap Berangkat Ke Sekolah Tidak Lupa Edo Berpamitan Dengan Ayah Dan Ibu Sesampai Di Sekolah Edo Belajar Mengenai Iklan Media Elektronik Yang Disajikan Bu Harum Dengan Seksama Coba Kita Diskusikan Permasalahan Ini Nah Mari Diskusikan Bersama Setelah Kalian Mengamati Tayangan Video Iklan Di Atas Nah Tadi Ada Dua Permasalahan Yang Pertama Adalah Iklan Video Yaitu Media Elektronik Masalah Yaitu Tentang Media Cetak Karena Disana Tidak Ada Videonya Hanya Sebuah Ilustrasi Dan Gambar Yang Tertulis Nah Yang Pertama Dapatkah Kalian Menyebutkan Informasi Apa Yang Kalian Dapatkan Terkait Produk Apa Yang Ditawarkan Dalam Iklan Video Elektronik Di Atas Siapa Yang Tahu Iklan Instant Bu Iklan Instant Kemudian Apa Saja Yang Terdapat Dalam Iklan Tersebut Ayo Apa Saja Gambar Mie Beserta Topping Yang Menggugah Selera Makan Bu Tinter Kelompok Satu Hebat Bisa Menyebutkan Disini Ada Gambar Topping Dengan Mie Serta Topping Lengkap Kemudian Apalagi Yang Kalian Temukan Selain Ada Gambarnya Yang Menarik Ada Apalagi Tulisan Ada Tulisan Tulisannya Apa Nak Lemon Nilo Iya Lemon Nilo Kemudian Kelompok Yang Lain Mana Suaranya Ayo Ada Apalagi Yang Ditemukan Coba Kelompoknya Ini Mana Suaranya Ini Jangan Ditutup Videonya Dibuka Ayo Apa Yang Kalian Temukan Pada Iklan Tadi Coba Sebutkan Ada Keluarga Yang Berdiskusi Ada Keluarga Yang Sedang Berdiskusi Tinter Coba Kelompoknya Abar Coba Ayo Coba Kelompoknya Abar Apa Yang Kalian Temukan Apa Tadi Yang Ditemukan Ada Gambar Apa Saja Ada Gambar Telur Dan Sayuran Iya Ada Sayuran Sayuran Apakah Tadi Yang Kalian Temukan Sayuran Apa Ya Disana Tadi Menceritakan Tentang Bahan Alami Warna Alami Dari Sayuran Dari Salih Pati Bulu Ya Pinter Nah Dapatkah Kalian Menyebutkan Dari Ilustrasi Yang Kedua Ilustrasi Yang Kedua Tadi Ada Gambar Bukan Bukan Elektronik Lagi Tapi Media Cita Ada Gambar Dan Tulisan Disampingnya Ada Sebuah Ilustrasi Cerita Dapatkah Kalian Menemukan Ada Unsur Campuran Yang Diceritakan Dalam Ilustrasi Cerita Tersebut Ada Gambar Apa Ya Tadi Minum Apa Di Dalam Cerita Tadi Minum Minum Susu Minum Minum Susu Kemudian Disana Ada Bahan Campuran Apa Yang Dipakai Apakah Ada Pakaian Yang Dipakai Yang Menggunakan Unsur Canturan Dan Dalam Pembuatan Karya Seni Daerahnya Ada Ada Apa Tadi Ada Bu Apa Baju Batik Batik Dapatkan Kalian Menemukan Karakter Baik Atau Yang Tidak Baik Yang Diceritakan Dalam Ilustrasi Cerita Di Atas Berpamitan Sama Ibu Bu Karakter Baiknya Dengan Orang Tua Nah Hebat Kalian Sudah Hebat Sudah Mampu Mulai Mampu Mengidentifikasi Ilustrasi Cerita Kemudian Menyebutkan Menyebutkan Unsur-unsur Yang Ada Dalam Iklan Nah Sekarang Mari Diskusikan Bersama Ya Anakku Sebelum Kalian Melaksanakan Diskusi Untuk Mengerjakan LKPD Silahkan Anak-anakku Mengamati Video Tentang Iklan Berikut Ini Silahkan Kalian Amati Silahkan Kalian Siapkan Alat Tulisnya Untuk Mencatat Hal-hal Yang Penting Dari Video Tentang Iklan Tersebut Kemudian Nanti Supaya Kalian Mudah Untuk Mengerjakan LKPD Nah Silahkan Diamati Nak Ya Semua Ini Sudah Bu Harum Share Melalui Link Microsoft Swag Yang Sudah Dibagikan Bu Harum Ketika Kalian Sudah Belajar Di Rumah Maka Kalian Sudah Sudah Dapat Melihat Iklan Tersebut Jelas Dan Menariknya Semua Iklan Juga Membuat Banyak Orang Tertarik Untuk Membeli Atau Menggunakan Barang Atau Jasa Yang Ditawarkan Itu Oleh Di Sebab Itu Ada Beberapa Unsur Implan Yang Harus Diberhatikan Dalam Kembuatan Iklan Nah, coba diperhatikan ada beberapa unsur yang harus diperhatikan Apa saja, silakan kalian catat Gila diperlukan Untuk kalian mudah dalam mengerjakan LKPD-nya ya, nak ya Unsur iklan yang pertama Yang pertama, nama produk Yang kedua Yang kedua, yang menarik Unsur yang ketiga Kalimat iklan Kalimat iklan, pinter Yang keempat, keembulan produk Yang keempat, keembulan produk Yang keempat, keembulan produk Ada harga produk Nomor telepon Nomor telepon Alamat pengiklan Alamat pengiklan Pinter Kalian semua sudah mempelajarinya di rumah, nak ya Sudah Coba sekarang, anak-anakku Sebelum kalian memulai bekerjasama Mari kita bersama-sama Menguraikan unsur-unsur iklan berikut ini Berdasarkan video tadi, nak ya Coba unsur-unsur iklan yang pertama apa, nak ya Ayo, satu Nama produk atau Nama produk atau Nama tokonya Kemudian yang kedua, apa ya Nomor telepon Kalimat produk Kalimat produk Yang keempat Kekunggulan produk Yang kelima Harga produk Kemudian yang keenam Nomor telepon Nomor telepon Nah, sekarang Coba Silakan anak-anakku Mengidentifikasi unsur-unsur yang ada pada gambar Iklan nih, Lemonilo Berikut ini Yang di samping ini Ya, dapatkah kalian menyebutkan unsur-unsur yang terdapat pada Nomor satu Unsur iklan yang ada pada nomor satu ini kira-kira apa ya, nak ya Nama produk Video yang sudah dipelajari apa Nama produk Semua sudah tahu Nomor satu Nama produk Kemudian coba perhatikan Kalian menyebutkan unsur iklan yang terdapat pada nomor dua ini Ayo, coba yang kedua ini apa ya Subjudul 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 Tinter Ada subjudulnya Kenapa subjudul? Karena lebih Tulisannya lebih Kecil Lebih kecil Dari judulnya itu Kemudian yang ketiga Kalimat produk Nah, disini ada kata apa ya Mi instant alami Lanjut unsur pada gambar yang ketiga berarti termasuk Kalimat produk Nah, sekarang yang keempat Kalimat produk Kalimat produk Kalimat produk Lanjut Lanjut lagi Bentar Nah, coba Apa ini? Oh, bukan Bu Harum juga membawa ini contohnya Nah, seperti ini Ketika disini ada tanpa proses penggorengan Berarti disini termasuk Apa ya? Unsur apa ya ini? Kalau disini Bu Harum Saya bacakan ya Tanpa proses penggorengan Kemudian dengan Saripati bayam Nah, kira-kira Yang disebutkan Bu Harum Dalam Yang terdapat dalam ini Mie yang dibawa Bu Harum Termasuk unsur apa ya? Penggoreng produk Penggoreng produk Coba dibuka nak ya Dibuka saja videonya Jangan 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 dibuka Jangan dibuka Disini ya Nah, termasuk keunggulan Produk Tadu 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 Selanjutnya Nah, apakah kalian Menemukan Iklan yang ditanyakan disini tadi Satu sampai lima tadi Coba kelompoknya Masa Ayo Coba Apa yang belum disebutkan tadi Unsur iklan yang belum disebutkan dalam Iklan tadi Ayo Coba Kelompoknya Masa mana ya Suaranya ya Alamat Alamat Nomor Telepon Iya Nomor Telepon Dan Alamat Pinter Tepuk tangan Untuk kita semua Sudah bisa Nah, sekarang Bowper Judul Judul Ada apa lagi yang ketiga 塊 Produk Nah, pintar Sekarang Kita akan belajar tentang Bentuk penyajian bahasa iklan yang baik Yang pertama, bagaimana harus menarik Semua ini sudah dipaparkan Bu Harum dalam bahan ajar yang sudah Bu Harum share melalui link WA Link materi sesuainya Sudah dipelajari di rumah, nak? Sudah, Bu Coba kalian buka Coba dibuka materi ajarnya yang sudah dibagikan Bu Harum Coba bentuk penyajian bahasa iklan yang baik Yang pertama adalah menarik Menarik apa artinya? Coba kelompoknya Ini dibuka videonya Ayo menarik artinya apa? Menggunakan pilihan Ya, Bion, sudah menemukan? Sudah, Bu Ya, coba Apa menarik artinya? Menggunakan pilihan data yang menarik, logis, tepat, dan sopan Pinter, coba Sekarang yang kedua adalah komunikatif Apa arti komunikatif itu ya? Menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti bagi halayak Harus bisa menarik orang banyak untuk membeli produk tersebut Kemudian yang ketiga apa ya? Inform Informatif 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 Kelompoknya Yisfi Ayo, kelompoknya Yisfi Informatif adalah pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi utama yang dipentingkan Nah, berarti harus menggunakan pilihan kata yang digunakan adalah informasi utama yang dipentingkan Kemudian yang terakhir menggunakan bahasa yang singkat dan Nah, pinter kalian semua sudah dapat menyebutkan unsur-unsur iklan Nah, silakan sekarang setelah kalian mencoba tadi beberapa contoh dari Bu Harum mengenai iklan lemonilo Sekarang kalian silakan berdiskusi dengan kelompoknya Silakan dibuka LKPD-nya anak ya Ayo dibuka LKPD-nya tentang unsur iklan Yang pertama coba dibuka Silakan dikerjakan ya LKPD yang pertama dan kedua Kalian di situ bekerjasama mengerjakan LKPD yang sudah baru bagikan pada lingwi-upgroup secara berkelompok Kemudian secara bergantian nanti mewakili satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian Nah, coba kalian berdiskusi dua LKPD yang pertama tentang payung lukis Kemudian yang kedua tentang iklan kolom Nah, coba Bu Harum kasih waktu 10 menit Ayo, coba silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya, bekerjasama dengan baik Ayo, silakan Silakan dibuka video-nya anak ya Dibuka videonya Semua dibuka Ini dibuka Nah, sekarang Sudah selesai Dibuka mic-nya Mic-nya dibuka Sudah selesai semua Sudah Sudah siapa yang berani Dari tipe kelompok tersebut, satu saja yang mewakili Coba, nanti kelompok yang lain untuk menanggapi Coba kelompok mana Kelompok berapa yang berani Baik, Bu Tangan kelompok satu, kelompoknya Bion Coba nak dipaparkan ya Baik, Bu Saya dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok kami Ya, silakan Penelah A, unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan media cetak dan elektronik LKBD1 Ya, pintar Nomor satu Unsur iklan nama produk Toko payung lukis Ya Nomor dua Gambar produk Payung lukis Nomor tiga Kalimat produk Ya Nomor empat Alamat iklan Sudah Ada berapa unsur yang kalian temukan pada LKBD1? Empat Oba kelompok lain Bu Harum ingin lihat Dibuka videonya kelompok lain Apakah sama yang kalian temukan? Apakah kalian sama menemukan empat unsur yang ada pada LKBD1? Sama jawabannya? Iya, Bu Oh, sama berarti kalian sudah pandai Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu Harum Berarti kalau sudah menemukan empat unsur tersebut Coba kelompok Bu Harum ingin tahu dari kelompoknya YISWI Ayo Kelompoknya YISWI Coba tadi dari ketiga Keempat unsur yang disebutkan Apakah ada unsur-unsur iklan yang belum dicantumkan dalam iklan pada LKBD1? Coba apa ya? Unsur apa yang belum? Nomor telepon Bu Apa? Ya Nomor telepon Bu Harga produk Bu Oh, pintar Nomor telepon Harga produk Harga produk Pintar Mengapa harga produk tidak dicantumkan? Biasanya Karena setiap Toko Mempunyai Harga masing-masing Sehingga Di situ Disendiri Sendiri-sendiri Dibebaskan kepada para Para penjualnya Distributornya Biasanya seperti itu Nah Sekarang Yang LKBD2 Ayo coba Siapa? Kelompok mana ini? Ayo LKBD2 Coba Ayo Bu Ya, pintar Kelompok 1 Coba Saya dari Saya Nama saya Bion dari Kelompok 1 Akan Memberitahu kalian Hasil presentasi Hasil diskusi saya Bersama Kelompok kami Ya, pintar Menguraikan unsur-unsur Ciri-ciri Dan kesimpulan Isi teks Paparan iklan Media cetak Ya, yang kedua Coba Soal nomor 1 Sebutkan unsur-unsur Yang terdapat Dalam iklan di atas Jawaban nomor 1 Adalah Nama produk Kalimat produk Gambar produk Nomor telepon Keunggulan produk Pinter Ada berapa Yang kalian temukan Dalam Lembar LKBD Kalian di rumah Ada Kelompok Sini Nah Lompok yang lain Silahkan menanggapi Ini nak Jangan ditutup Nak Ayo ketika ada temannya Yang sedang presentasi Maka kalian harus Memberikan Tanggapan Untuk menanggapi Apakah yang sudah Yang dipresentasikan Temannya sudah betul Atau perlu Dibenahi Coba Siapa yang punya pendapat lain Apakah ada pendapat lain Ataukah sama Nah Coba Kelompoknya Ini Mana suaranya Jangan ditutup Nak Ayo kelompoknya Ini Coba Guarum ingin tahu Coba Coba yang terdapat Dalam iklan Tapanan iklan Polong Tersebut Apakah ada unsur-unsur Yang belum disebutkan Ayo kelompoknya ini Dibuka Ayo dibuka Videonya nak Ayo apa yang belum ditemukan Nomor telpon Dan alamat iklan Nomor telpon Dan alamat iklan Nah Coba Silahkan Sekarang Kalian sudah Pandai Untuk menyebutkan Unsur-unsur iklan Nah Selanjutnya Mari kita Diskusikan bersama Anak-anakku Setelah kalian Mengidentifikasi Video iklan Di Lemolino Ingatkah Kalian mengenai Zat campuran Dan zat Tunggal Yang sudah kita pelajari Pada pembelajaran Satu Apakah kalian menemukan Ada unsur Campuran Dalam iklan Mie Lemolino Tadi Apakah menemukan Zat campuran Ada Kira-kira Unsur Zat campurannya Tadi Apa Terbuat Dari Saripati Bayang Buk Ia pintar Mie tadi Terbuat dari Saripati Bayang Sehingga Disana Ada Campuran Unsur Campuran Dari Perasun Air Bayang Air dan Daun Bayang Apakah Zat Campuran Alami Yang digunakan Dalam Proses Pembuatan Mie Iklan Limolino Tadi Ada Apa Apa Tadi Unsurnya Dari Bayang Saripati Bayang Terus Siapa Yang dapat Membantu Bu Harum Untuk Mengingat Kembali Apakah Yang dimaksud Dengan Campuran Ayo Pada PB1 Kemarin Kalian Sudah Belajar Tentang Campuran Silahkan Kalian Buka Materi Ajarnya Kemarin Apa Yang disebut Dengan Campuran Ayo Coba Siapa Yang Dapat Membantu Bu Harum Untuk Mengingat Kembali Apa Yang disebut Dengan Campuran Saya Bu Bion Mengangkat Tangan Pinter Kelompok Satu Campuran Adalah Gabungan Dari Dua Zat Atau Lebih Yang Sifat Asalnya Tidak Hilang Sama Sekali Ya Pinter Tepuk Tangan Untuk Bion Yang Lain Ayo Jangan Dicukup Semua Harus Dibuka Bu Harum Ingin Tahu Keaktifan Kalian Ketika Kalian Selalu Menutup Video Dan Menutup Itu Menutup Suaranya Nanti Bu Harum Tidak Tahu Keaktifan Kalian Nah Coba Sekarang Kita Akan Belajar Tentang Ilustrasi Cerita Dulu Nah Coba Kita Akan Belajar Tentang Zat Campuran Lebih Terperinci Anak Anak Ayo Mengidentifikasi Ingatkah Kalian Pada PBQ1 Kalian Sudah Belajar Tentang Pengelompokan Zat Tunggal Dan Zat Campuran Zat Tunggal Yang Terdiri Atas Unsur Dan Senyawa Kemudian Kali Ini Kita Akan Mempelajari Tentang Zat Campuran Lebih Terperinci Silahkan Kalian Amati Dua Gambar Berikut Ini Coba Siapa Yang Dapat Menyebutkan Dari Gambar Yang Pertama Ini Gambar Apa Ini Sirup 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 Minyak Dan Air Campuran Air Dan Sirup Pada Gambar Pertama Yang Kedua Adalah Campuran Air Dan Minyak Selanjutnya Coba Kalian Identifikasi Ayo Diskusikan Bersama Setelah Kalian Mengidentifikasi Kedua Gambar Dapatkah Kalian Menemukan Perbedaan Dari Kedua Gambar Apakah Ada Yang Berbeda Dari Kedua Gambar Tersebut Ayo Ada Apa Yang Berbeda Apa Yang Berbeda Campurannya Bu Campurannya Apa Lagi Apakah Warnanya Sama Berbeda Apakah Yang Terlihat Dari Gambar Satu Dan Dua Apakah Gambar Satu Campuran Air Dan Sirup Dapat Tercampur Rata Atau Larutan Terlihat Jernih Ayo Coba Di Gambar Satu Ini Apakah Campurannya Tercampur Rata Yang Kedua Coba Kalian Perhatikan Apakah Tercampur Rata Tidak Siapa Yang Dapat Membantu Warung Untuk Mengingat Kembali Apakah Yang Dimasuk Dengan Campuran Homogen Dan Heterogen Ayo Coba Siapa Yang Masih Ingat Kemarin Kalian Sudah Belajar Tentang Campuran Campuran Homogen Dan Heterogen Apakah Yang Dimasuk Dengan Campuran Heterogen Dan Heterogen Siapa Yang Mampu Untuk Membantu Warung Coba Ayo Siapa Yang Berani Kelompok Berapa Ini Ayo Mana Ini Suaranya Sayang Pintar Kelompok Satu Terus Dari Tadi Ayo Yang Kelompok Dua Dan Tiga Mana Suaranya Coba Gak 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 Campuran nitrogen Adalah Campuran Yang Z Z Penyusun Bercampur Secara Tidak Merata Dan Campuran Ini Tiap Tiap Bagian Tidak Sama Penyusun Iya Pintar Coba Perhatikan Yang Gambar Satu Ini Berarti Termasuk Campuran Homogen Atau Heterogen Ya Kalau Seperti Yang Dikatakan Oleh Dion Tadi Homogen Campuran Homogen Untuk Yang Kedua Campuran Heterogen Atau Homogen Heterogen Gampar Gampar Dari Dari Gambar Sebelum Kalian Nanti Akan Mempraktekan Untuk Membuat Sebuah Campuran Praktek Campuran Heterogen Dan Homogen Sekarang Kalian Lihat Amati Video Supaya kalian nanti mudah untuk mengerjakan LKPD Dan mudah dalam mempraktekannya ya nak ya Silahkan kalian amati video berikut ini Ini kita akan praktek Praktek apa ya tentunya Ini sesuai dengan materi pelajaran kelas 5 Ini tema 9 yaitu tentang materi Pasti adik-adik sudah tahu apa itu materi Jadi segala hal yang memiliki masak Yang memiliki berat, menempat ilmu Itu disebut materi Dari itu benda padat, benda cair maupun benda gas Oke, tidak menunggu lama Yuk kita pakai Jadi disini sudah disiapkan beberapa materi Ada minyak goreng Ada gula Kemudian ini garam Ada susu Asir Dan dua gelas air Jadi nanti kita akan menuktikan Karena materi-materi mana saja sih Yang bisa menyatu dan tidak bisa menyatu Oke, sebelumnya akan kita bahas dulu Kalau materi itu dibagi menjadi dua Yaitu zat undal dan juga campuran Zat undal itu sendiri Zat yang Banyak terdiri atas Satu zat Jadi dia tidak Bersambung Bercampur Belum keunturan yang lainnya Sekarang kepingan Itu terdiri atas Seberapa Zat undal Oke, langsung saja kita akan membuktikan ya Ini kan beberapa zat undal Zat undal minyak Gula, garam, susu, dan juga pasir Air juga termasuk zat undal Nanti air ini akan kita masukkan ke dalam zat undal-zat undal ini Jadi kita gabung Maka mereka nanti akan menjadi Kampuran Oke, kita Beri air dulu ya Nanti kita akan melihat Kampuran-kampuran ini Mana yang Menyatu Dan mana yang tidak Menyatu Kalau ada yang ketahui Yang menyatu itu Namanya Kampuran Komogen Yang Silahkan dibuka ya Sebut campuran Deterogen Oke, kita lihat Kita ajuk dulu Ya Kelompoknya Hemi Dan kelompoknya Yusri Silahkan dibuka Videonya Mak Jangan ditutup Silahkan kalian amati Langkah-langkah Dalam Video Pertobaan Yang ada Dalam tayangan Oke, sudah ya Sudah ya Oh, yang ini belum Silahkan kalian perhatikan Di situ ada Beberapa contoh Sampuran Yang akan Kalian Praktikan juga Setelah ini Akan terlihat Mana yang Tercampur Sempurna Dan mana yang Tidak Tercampur Sempurna Oke, kita Pisahkan dulu Campuran yang Bisa Tercampur Sempurna Ada yang tidak Tercampur Sempurna Ini Larutan Gula Tercampur Ternyata Bisa Tercampur Sempurna Air dan Gula Untuk Garam Garam Juga Bisa Tercampur Sempurna Kemudian Air dan Gera Campuran Susu Dengan Air Bisa Tercampur Sempurna Sedangkan Ini Minyak Dan Pasir Ternyata Tidak Bisa Tercampur Sempurna Oke Jadi bagiannya Ini Kita Menyebutnya Sebagai Campuran Bumukin Sedangkan Dua gelas Ini Kita Menyebutnya Campuran Bumukin Nah Taukah Kamu Kenapa Air dan Minyak Tidak Bisa Bersatu Pasti Kalian Sudah Pernah Taukan Pernah Mendengar Juga Ada Beri Bahasa Yang Menyebutkan Bahwa Air Dan Minyak Tak Mungkin Bisa Bersatu Air Itu Kan Kerapatannya Runggal Jadi Dia Bisa Menyatu Ke Semua Cairan Tapi Tidak Dengan Minyak Jadi Disini Ada Gaya Ada Psikohesi Yang Nanti Adik-Adik Pelajari Di Materi Yang Lain Inilah Yang Menyebabkan Kenapa Air Dan Minyak Tidak Dapat Bersatu Sudah Nah Kalian Sudah Belajar Di rumah Coba Sekarang Kita Akan Melaksanakan Praktek LKPD Yang Ketiga Ayo Sekarang Karena Hari Ini Kita Akan Praktek Apakah Kalian Sudah Menyiapkan Semua Alat-alatnya Dan Bahan-Bahan Yang Sudah Bu Harum Umum Kan Yang Sudah Bu Harum Informasikan Kedalam WA Group Kemarin Ya Coba Dijuk Semua Videonya Silahkan Kalian Siapkan Semua Bahan Diteri Yang Disiapkan Silahkan Kalian Sekarang Untuk Mulai Melakukan Percobaan Sesuai Dengan Benda-benda Yang Kalian Temukan Baik Bahan Alam Maupun Benda-benda Yang Lainnya Yang Sudah Kalian Siapkan Di Rumah Coba Sekarang Bisa Untuk Mulai Melakukan Percobaannya Coba Dibuka Semua Video Harus Dibuka Bu Harum Ingin Melihat Satu Per Satu Silahkan Kalian Siapkan Dari Kelompok Satu Apa Yang Kalian Siapkan Semua Dibuka Videonya Ayo Kelompok Satu Menemukan Apa Terus 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 Dan Marimas Rasa Cincau Boleh Marimas Rasa Cincau Silahkan Kalian Tuangkan Air Pertobaannya Silahkan Sekarang Bu Harum Ingin Kelompok Akbar Kelompok Kelompok Akbar Bu Harum Ingin Melihat Apa Yang Disiapkan Di Videonya Dipas Nah Kelompok Kelompok Air Jangan 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 Cepat Belum Kelihatan Toba Nasa Diulangi Apa Saja Satu Satu Apa Air Dan Garam Air Dan Garam Yang Kedua Air Dan Air Dan Dombok Terus Dan Dan Seperti Limon Nilo Tadi Ya Tidak Kemudian Yang Kedua Rasa Jeruk Oh Rasa Jeruk Ya Pinter Silahkan Kalian Mencobakan Silahkan Diaduk Ditambahkan Sekarang Kelompoknya Ini Mana Kelompoknya Ini Keluar Kelompoknya Ini Air Dan Kopi Oh Ya Silahkan Silahkan Mana Air Dan Kopi Apalagi Nah Silahkan Air Dan Gula Gula Terus Mana Dipegang Gelasnya Buru Tidak Kelihatan Air Dan Daun Katu Boleh Terus Lagi Air Dan Mari Mas Mas Lagi Kalian Mencobakan Diaduk Seperti Kelompok Satu Sudah Mulai Itu Coba Silahkan Kalian Dengan Hati Hati Lakukan Dengan Hati Hati Berkut Kelompok Berapa Yang Sudah Selesai Dipegang Jangan Sampai Tumpah Hati Hati Ayo Kelompok Satu Sudah Selesai Sudah Bu Kelompok Satu Sudah Kelompok Dua Sudah Sudah Sebelum Kelompok Kelompok Nyabar Mana Halo Halo Sudah Sudah Selesai Sudah Kelompok Berapa Yang Sudah Kelompok Tiga Sudah Sudah Alhamdulillah Bagus Sekali Hebat Kalian Semua Hebat Senang Daya Kira-kira Kalian Senang Daya Ini Bisa Bereksperimen Sendiri Menemukan Sendiri Apakah Yang Disebut Dengan Sampuran Homogen Dan Heterogen Siapa Yang Ingin Mempresentasikan Hasil Dari Percobaan Di Kelompok Saya Selamat 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 Pasti One Delance Kelas Pertama Air Minyak Ya Pinter Supaya Semua Apa Air Minyak Pinter Bagaimana Hasilnya Tidak Tercampur Rata Dan Disebut Campuran Hidrogen Lanjutkan Gelas Kedua Air Dan Kunyit Perasan Kunyit Ayo mana kunyit Ayo mana kunyitnya Ya air dan kunyit Pinter bagaimana hasilnya Tercampur rata Bu Dan disebut campuran homogen Ya disebut campuran homogen Pinter ayo lanjut Gelas ketiga air dan gula Ya mana Pinter air dan gula Bagaimana hasilnya nak Tercampur rata Bu disebut campuran homogen Ya pintar Apakah ada yang ditemukan lagi Gelas terakhir adalah air Dan marimas rasa cincau Pinter sekali Apa yang ditemukan Tercampur rata dan campuran itu Disebut campuran homogen Alhamdulillah terima kasih Untuk kelompok satu Kelompok dua atau tiga dulu ya Ayo siapa Siapa ini Ya pintar Ayo nak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya akan mempresentasikan Data kenamatan Gelas satu air dan garam Ayo gimana ya Ya air dan garam Bagaimana hasilnya Campuran homogen Gelas dua air dan bayam Tercampur rata Ya air dan perasan daun bayam ya nak itu ya Diperas dulu ya itu prosesnya Apakah kalian membuat sendiri tadi ya di rumah Bagaimana prosesnya Bayamnya diperas Kemudian bisa diambil sari patinya Seperti itu nak Ya Ya bu Sama dengan orang tua di rumah Ya pintar Nah bagaimana hasilnya ya Yang banyak Campuran homogen bu Ya kurang ke atas nak Kurang ke atas Kurang ke atas Kurang kelihatan Akbar kurang ke atas nak Nah Tidak kelihatan tulisannya Tulisannya Nah pintar Air dan bayam Bagaimana hasilnya Teman-teman yang lain diperhatikan Apa Hasilnya bagaimana itu Termasuk campuran Hidup homogen Homogen Karena tercampur Tata Ya pintar langur Yang terbuka air dan pasir Ya pintar Toba mana Tidak tercampur rata Tidak tercampur rata Termasuk Hidrogen 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 Apalagi Yang ditemukan Akhir Air dan marimas Rasa jeruk Tercampur Yaitu Campuran homogen Ya Karena bagaimana Mengapa disebut Campuran homogen Karena Tercampur merata Ya pintar Kompok tangan Untuk kelompok dua Coba sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayo silahkan Berjasama dengan baik Selamatkan Kelompok kami Gelas satu Air dan kopi Ya Coba diperlihatkan kurang ke atas Bagaimana hasilnya Ya Bagaimana hasilnya Tidak tercampur rata Ya Tidak tercampur rata Berarti termasuk Campuran Hidrogen Ya pintar Apalagi yang kalian temukan Plus kedua Air Air dan bulan Air dan bulan Bagaimana hasilnya Tercampur rata Ya termasuk Campuran Homogen Tercampur rata Tercampur rata Tercampur rata Air dan marimas Rasa laci Ya Bagaimana hasilnya Merata Tercampur rata Pinter Termasuk Campuran apa Nak Homogen Homogen Ya pintar Tepuk tayar Untuk kita semua Nah Sekarang Sekarang Buarum ingin bertanya Pada kalian Jangan ditutup dulu Ayo videonya Jangan ditutup dulu Buarum ingin Bertanya pada kalian Apakah kalian Benar-benar Membawa sendiri Dari rumah Tadi yang mengatakan Bahwa ada Bangan alam Yang dibawa Dari rumah Yang tadi Buarum Ada yang melihat Tentang Apa tadi Bayam Siapa tadi Yang bayam Ya Coba Apakah kalian Membawa contoh Daun bayam Kelompok berapa Pinter Mengangkat tangan Coba Mana daun bayam Oh iya Dibawa Pinter Berarti Kalian Tidak Bohong Berarti Benar-benar Membawa Barengnya Coba Diulangi Lagi Mana 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 Daun bayam Ya Ya Pinter Sekarang Yang lain Apakah Menemukan Bahan Alam Yang lain Coba Kelompok Satu Apakah Menemukan Bahan Alam Tadi Ya Ya Bu Ada Kunyit Perasan Kunyit Ini Bu Oh iya Benar Berarti Kalian Membawa Benar-benar Dari Bahan Alam Tepuk tangan Kalian Sudah Tepuk tangan Oh iya Daun katuk Daun katuk Itu dapat Dari mana Di sekitar rumah Kalian Ya Berarti Daun katuknya Diperas Kemudian Diambil Sarinya Begitu Dengan orang tuanya Ya Alam Dunia Semuanya Hebat Tepuk tangan Untuk Kita Untuk Mempresentasikan Kalian Mampu Mempresentasikan Dengan Berani Kemudian Kalian Mampu Menemukan Bahan Alam Yang ada Di sekitar Kalian Kemudian Mempraktekan Membuktikan Bahwa Semua Yang kalian Bawa Itu Termasuk Campuran Homogen Atau Heterogen Nah Sekarang Kalian Akan Melanjutkan Nah Sudah Presentasi Ya Tadi Pinter Semua Sudah Berani Presentasi Nah Sekarang Bu Harum Ada Gambar Coba Perhatikan Gambar Bu Harum Sebentar Nah Apa Yang kalian Lihat Dari Gambarnya Bu Harum Ini Ayo Apa Ini Sirup Sirup Apakah Kalian Merasakan Sesuatu Ketika Melihat Sirup Apa Yang Kalian Lihat Apa Yang Tetik Apanya Seri Minuman Tersebut Ada Di Sampung Kalian Apa Yang Inginkan Apa Yang Kalian Terasakan Ingin Segera Meminum Terima Terima Pintar Apakah Kalian Tahu Dalam Minuman Sirup Tersebut Ada Zat Campuran Ada Zat Campuran Termasuk Campuran Apa ya kira-kira itu sirupnya omogen karena tercampur dengan rata sekarang kalian akan belajar tentang campuran omogen dan heterogen dalam bentuk yang lain coba sekarang anak-anakku perhatikan coba Bu Harum ini akan menjadi coba perhatikan gambar yang ada pada seragam yang dikenakan pada Bu Harum apa yang kalian temukan ya kira-kira baju batik nah apakah kalian menemukan dalam proses pembuatannya kira-kira ini baju batiknya Bu Harum ini apakah menggunakan proses pencampuran warna disana terdapat proses pencampuran zat omogen dan heterogen ya kira-kira ya ada Bu ada warna hijau, ada warna pink, kemudian ada warna coklat dan lain sebagainya ini merupakan proses pencampuran warna nah selain itu anak-anakku apakah kalian tahu bahwa batik merupakan salah satu unsur seni rupa nah apakah kalian tahu kalau batik merupakan unsur seni rupa tahu Bu iya salah satu seni rupa daerah nah anak-anakku tahukah kalian batik yang dipakai Bu Harum ini adalah batik motif ras Bu Jendegoro nah siapa yang menggunakan batik motif apa yang ini tadi ya motif anak-anakku kalian harus perlu tahu bahwa batik merupakan larisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh dunia kalian harus bangga dan ikut melestarikan dengan cara mempelajari dan mencintai produk karya seni rupa yang ada di Indonesia sehingga kalian harus bangga menjadi anak Indonesia karena mempunyai kerajinan batik nah coba kalian buka materi ajar kalian di sana kalian coba ya Bu Harum buka ya sekarang ya buku materi ajar kalian coba di sana ada unsur dari media unsur-unsur yang ada dalam karya seni rupa sudah dibuka materi ajarnya coba dilihat di sana ada selain campuran dari batik tersebut nah disini kalau Bu Harum buka materi ajarnya seperti ini nah secara umum karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut kelompok apa saja ya coba kelompok satu ciri-ciri karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri satu apa ya ayo persipat kedaerahan dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah kemudian yang ketiga apa corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografis suatu daerah dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat nah coba sekarang kelompok tiga berdasarkan fungsinya karya seni rupa daerah dibedakan menjadi dua yaitu apa ya kelompok tiga fungsi individual dan fungsi sosial ada fungsi individual ada fungsi sosial fungsi sosial contohnya apa ini sebagai media apa sebagai media pendidikan coba sekarang bu Harum ini bertanya ketika ada pelajar dari luar negeri yang ingin belajar ke Bojonegoro untuk mempelajari teknik pembuatan batik Bojonegoro nah ketika ilustrasi cerita tersebut apakah termasuk fungsi sosial ataukah fungsi individual ya kira-kira termasuk fungsi sosial atau fungsi individual belajar batik berarti sosial atau individual berarti sosial sosial termasuk sebagai pendidikan pintar nah sekarang coba kelompok dua berdasarkan jenisnya karya seni rupa dibedakan menjadi dua yaitu seni rupa seni rupa murni dan seni rupa terapan ya seni rupa murni dan seni rupa terapan coba kalian sebutkan karya seni rupa terapan yang ada di Bojonegoro kira-kira apa ya siapa yang tahu batik batik apa lagi gerabah wayang ya gerabah batik kemudian apa tadi wayang mak yang unggul kita tepuk tayang untuk kita semuanya hebat kalian semua hebat Bojonegoro juga memiliki beberapa unsur seni rupa yang harus karya seni rupa yang harus kalian ketahui nah sekarang mari kita pelajari video berikut ini untuk kalian lebih memahami tentang karya seni rupa yang ada di Indonesia silahkan kalian catat hal-hal penting supaya kalian nanti mudah dalam mengisi LKPG-nya apa kabar adik-adik hari ini kita akan belajar tentang karya seni rupa daerah karya seni rupa adalah cabang seni rupa yang memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional corak seni tradisional terkiri atas karya seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi contoh karya seni rupa dua dimensi seperti kain batik kain penut dan kain songker contoh karya seni rupa tiga dimensi seperti kain penut kain penut kain penut kain penut satu batik kemudian yang kedua kerajinan kukir salah satu daerah penghasil kerajinan kukir ini yang terkenal yaitu dari jebara yang ketiga kerajinan yang ketiga kerajinan 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 ada dari bambu rotan ataupun janur salah satu daerah penghasil kerajinan kanyaman adalah tanggerang dengan topi bambunya yang keempat kerajinan topeng topeng dapat digunakan sebagai salah satu propertitari ataupun hiasan kalian perhatikan salah satu daerah penghasil topeng adalah yang keempat ada pertanyaan yang kelima kerajinan telun telun merupakan hasil kerajinan tradisional yang dibuat dengan alat telun khusus daerah-daerah penghasil telun adalah NTB dan Palembang yang keenam kerajinan wayang wayang kulit terbuat dari wayang kulit juga memiliki kerajinan wayang yaitu wayang kulit yang ketujuh kerajinan keramik keramik mempunyai hasil karya kerajinan yang berbahan dasar dari tanah salah satu daerah penghasil kerajinan keramik adalah Pasongan Yogyakarta selanjutnya kita akan membahas salah satu karya sendiri pada daerah yaitu batik batik ada dua macam yaitu batik tradisional dan batik modern ciri-ciri batik tradisional adalah coraknya memiliki makna simbolik sedangkan batik modern tidak memiliki makna simbolik lalu motif batik tradisional bersifat terikat oleh aturan umumnya bermotif kurang biometrik yang penting dari matri ini motif motif batik batik modern bersifat bebas dan tidak terikat oleh aturan umumnya bermotif tungguhan dan rangkaian yang ketiga ciri batik tradisional berwarna cenderung gelap sedangkan batik modern berwarna cenderung bebas berbedaan yang keempat motif batik tradisional merupakan ciri khas daerah asal sedangkan motif batik modern bukan merupakan ciri khas daerah asal nah sudah nak ya kalian sudah belajar ya yang pertama teknik tulis teknik tulis menguatkan para pembuatan batik pembuatan batik jenis ini memakan waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 2 sampai 3 bulan karena pembuatannya yang manual nah kalian sudah belajar di rumah ya sekarang kalian akan mempraktekan atau mengerjakan LKPD maksudnya bu guru mohon maaf pertanyaan stimulus yang pertama yaitu apakah kalian memperhatikan seragamnya bu guru yang dipakai pada pagi hari ini ya apakah kalian sudah mengamati apakah menemukan unsur campuran homogen dan heterogen ada ada dalam mencampuran warnanya kemudian termasuk dari karya seni tradisional atau modern ya kira-kira kalau tradisional tadi warnanya biasanya lebih bagaimana tadi ayo berarti ketika kalian memperhatikan video tadi maka kalian akan menemukan apakah termasuk kira-kira bajunya bu Harum dengan warna yang mencolok ini termasuk tradisional ataukah sudah modern ayo yuk modern bu Alhamdulillah Gojenegoro itu memberikan karya yang kontemporer yang sudah modern sehingga semua halayak bisa memilih sesuai dengan karakternya dan pilihan warna masing-masing kalau ini yang ada gambar ini di dalam tayangan Bu Harum ini presentasi Bu Harum adalah contoh dari batik dari Cirebon yaitu motif awan Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekar agaman budaya sehingga Indonesia juga memiliki berbagai karya seni rupa yang ada di Indonesia ketika kalian menemukan di Cirebon ada batik yang gambarnya motif setiawan Bu Junegoro mempunyai berapa batik ya kira-kira siapa yang sudah mempelajari bahan ajarnya ada berapa ada berapa ada berapa 9 nanti kita akan belajar tentang 9 motif batik Bu Junegoro nah disini sebelum kita fokus pada batik Bu Junegoro disini kita juga harus tahu tentang batik yang dimiliki oleh semua daerah yang ada di Indonesia khususnya disini yang dipelajari seperti pada buku siswa yaitu batik motif awan dari Cirebon nah ketika kalian melihat batik yang awan dari Cirebon ini kemudian kalian dapat membandingkan dengan batik yang ada di Bu Junegoro apa yang kalian lakukan apa yang kalian lakukan setelah batiknya kok seperti itu kok tidak sama dengan dengan Bu Junegoro ya kok beda ya bagaimana kalian melihat perbedaan semua dari karya seni rupa yang ada di Indonesia apakah kalian akan menghinganya apa yang kalian lakukan menghargainya Bu dan melestarikannya dia menghargai karya seni rupa yang ada di Indonesia dengan berbagai macam khas ciri khas masing-masing kita tidak boleh menghina ataupun merendahkan karya seni dari daerah lain pintar nah coba sekarang kalau tadi ini sudah dipelajari tentang ciri-cirinya bersifat kedaerahan kemudian fungsinya ada fungsi individual fungsi sosial kemudian ada karya seni terapan nah sekarang kita akan fokus pada karya seni rupa tradisional yang ada di tempat tinggal kita yaitu di Bojonegoro apa saja yang kalian temukan dari karya seni rupa yang ada di Bojonegoro anak Bojonegoro harus tahu apa itu karya seni rupa tradisional yang ada di Bojonegoro ayah satu coba siapa yang mampu menyebutkan saya bu satu batik Bojonegoro dua wayang tengul ketiga berapa berapa pintar tepuk tangan untuk kelompok satu menurut kebikiran ini menurut budaya lokal daerah setiap daerah memiliki kearifan lokal budaya yang harus dikenali dan dijaga serta dilestarikan oleh para generasi muda begitu pula dengan daerah Bojonegoro kalian juga memiliki karya seni rupa yang patut untuk kalian banggakan kalian harus bangga memiliki batik khas yang didalannya biasanya tersirat sejarah dan kearifan lokal budaya yang diabadikan khususnya dalam batik Bojonegoro nah kita akan belajar yang pertama bernama apa ini yang dalam tayangan Bu Guru ayo motif khas apa ini meliwis motif disini bukan hanya sembarangan dalam memberi nama itu ada sejarah disini Bojonegoro apakah kalian tahu bahwa Bojonegoro itu biasa dengan sebutan bumi angling dermo apakah kalian tahu anak Bojonegoro harus tahu mengapa nah karena menurut sebuah legenda disini yang diceritakan dalam batik tersebut adalah miliwis putih atau miliwis mukti itu merupakan jelmaan Prabu angling derma siapa itu adalah Raja Malwopati itu sebutan Bojonegoro sebelum berubah menjadi Bojonegoro yang menurut legenda pernah ada di Bojonegoro motif batik miliwis mukti mengandung legenda sejarah kota Bojonegoro buruh melewis putih dan Prabu angling darma untuk mengetahui cerita sejarah tentang Bojonegoro dan legenda angling darma silahkan kalian mencari informasi sebanyak mungkin melalui internet ataupun dari bersama orang tuanya di rumah anak semua 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 materi ini sudah berubah bagikan melalui link yang bisa dibuka melalui ketika kalian memiliki paket data maupun persambungan internet kalian bisa mempelajari karena disini sudah berubah modifikasi ke dalam link yang bisa dibuka sewaktu-waktu sehingga ketika kalian pergi kemana pun bisa membuka materi ajarnya ini semangat belajar di rumah disini selain batik meliwis putih disini ada juga batik gotrorinonse disini juga sudah Ibu Harum tuliskan apa sejarah di dalamnya disini mengapa ada gambar tentang minyak disitu visualisasi tentang alat untuk pengambilan minyak Bujunegoro itu memiliki sumber minyak terbesar apakah kalian tahu dimana tempatnya kira-kira di Bujunegoro bagian barat Ibu Junegoro memiliki sumber kekayaan alam yang sangat besar yang dikelola oleh Exxon Mobile nah disini sudah diceritakan Bu Harum nanti kalian pelajari sendiri kemudian ada batik parang dahono manunggal ada batik soto gondowangi atau tembakau yang berbau harum kemudian ada pari sumila atau padia mengunim disini sudah Bu Harum semakan apa cerita di dalamnya bisa kalian pelajari sendiri di rumah ya siap untuk belajar di rumah ya belajar tanpa batas ya dipelajari sendiri di rumah ya baik untuk lebih memahami materinya silahkan kalian pelajari kemudian untuk selanjutnya kalian silahkan berkolaborasi dengan temannya untuk mengerjakan LKPD yang keempat atau LKPD terakhir silahkan Bu Harum beri waktu 5 menit karena kalian sudah belajar di rumah ayo silahkan kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompoknya dengan kerjasama yang baik ayo silahkan kalian berkolaborasi untuk mengerjakan LKPD yang keempat sudah selesai siapa yang sudah selesai tentunya sudah kalian pelajari di rumah ayo siapa yang sudah selesai halo silahkan dibuka videonya anakku jangan ngumpet ayo silahkan dibuka ayo silahkan dibuka kalian sekarang mengerjakan saya bu ya pinter dibuka videonya kelompok satu selalu jadi nomor satu yang lain mana ya nak yang nanti beri makan memberikan beri kelompok yang terhebat ayo yang lain mana ini ayo coba kelompok satu pintar sudah selesai mengerjakannya LKPD yang keempat silahkan langsung di kota Bojonegoro kita tinggal di kota Bojonegoro dan karya seni yang dimiliki kota Bojonegoro adalah empat karya seni yaitu Batik Bojonegoro Koyang Tenggol Grabah dan Taritenggol ya pintar lanjut mak yang sebelumnya sebutkan nomor satu sebutkan berbagai jenis karya seni rupa daerah di Indonesia yang kamu ketahui Batik Bojonegoro Koyang Tenggol Grabah Seni Ukir Tenggol mulai memperhatikan nomor dua sebutkan ciri-ciri umum karya seni rupa daerah bersifat kedaerahan dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah sosial corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah nomor empat sebutkan tiga contoh seni rupa terapan yang ada di sekitar daerahmu satu Batik Bojonegoro dua wayang tenggol tiga gerabah nomor lima sebutkan fungsi karya seni rupa daerah satu fungsi individual media mengekspresikan jiwa emosi dan mencerminkan segala sesuatu baik suka duka dan marah dua fungsi sosial sebagai media pendidikan media hiburan media komunikasi dan media keagamaan terima kasih terima kasih tepok tangan untuk kelompok satu lalu jadi nomor satu ya tepok tangan untuk kelompok satu nah sekarang Bu Harum ingin kelompok yang belum presentasi tadi kalian menyebutkan karya seni rupa yang ada di Bojonegoro coba kelompoknya ini ayo mana kelompoknya ini jangan ngumpet ayo coba sebutkan batik Bojonegoro iya batik Bojonegoro apa lagi wayang tengul ya wayang tengul batik jenegoro apa lagi dan tari tengul ada tari tengul satu lagi nih yang di paparan Bu Harum itu apa ya kira-kira ya gerabah kerajinan gerabah dari rendeng kota Bojonegoro rendeng malu itu nama sebuah daerah nama kabupaten eh nama maaf nama kecamatan jadi di Bojonegoro ada kerajinan gerabah yang dari daerah rendeng malu nama desa dan nama kecamatan nah sekarang kalian sudah hebat untuk tindak lanjut belajar kalian di rumah kalian silahkan berkolaborasi dengan orang tuanya lah ya ya amati baju-baju batik yang ada yang dimiliki oleh orang tua kalian kemudian diskusikan dengan orang tua mengenai apakah yang kalian temukan apakah yang mempengaruhi perbedaan setiap motif batik misalkan ibunya punya dua batik nah di rumah di almarinya kemudian coba kalian tanyakan pada orang tuanya apakah yang mempengaruhi perbedaan tersebut kemudian ciri-ciri motif kain batiknya dari satu daerah misalkan selain batik bujulukoro ibunya membeli batik dari misalnya madura nah tuliskan hasil diskusi kalian dengan orang tua mengenai perbedaan arti motif batik bujulukoro nah carilah sumber belajar sebanyak mungkin tadi sudah dijelaskan oleh buharung kalian harus dapat menuliskan motif batik kemudian artinya apa di link tadi sudah buharung sematkan semangat untuk belajar di rumah ya berkolaborasi dengan orang tua nah dalam berkolaborasi dengan orang tua tersebut silahkan kalian meminta bantuan bantuan pada orang tua untuk mendampingi belajar dengan cara meminta tolong terlebih dahulu ya ketika kalian meminta bantuan pada orang tua untuk bekerjasama gembakan dengan bahasa yang baik dan sopan ya kemudian kerjakan dengan tertih bersihkan semua alat bahannya ketika kalian misalkan minta mengambil batiknya kemudian kembalikan dengan rapi kemudian ucapkan terima kasih dan jangan lupa meminta tanda tangan pada orang tua dibubuhkan ke tugas buku tugas kalian kemudian lalu difoto atau kalian setorkan ke link yang sudah diberikan baru melalui link disematkan ke sini ke google formnya ini atau kalian bisa memfoto kemudian kalau kesulitan ya difoto diberikan ke link WA Group ya silahkan kalian mengerjakan tugas individu silahkan kalian kerjakan ini melalui google form yang sudah disematkan di harum pada link swainya di akhir untuk memahami pengetahuan individu kalian nah karena ada beberapa anak yang tidak memiliki hp nak ya ini sehingga kalian harus berkelompok maka ini yang belum bisa mengerjakan sekarang di bu harum tunggu sampai jam pukul 20 nak ya untuk ini untuk mengirimkan link google form nya atau kalian foto ya nak ya siap ya untuk mengerjakan ya siap bu ya karena sarana dan prasarana mohon maaf ya karena apa ada beberapa hp orang yang dibawa oleh orang tua kalian kalian sehingga harus bersama yang penting kalian tetap semangat belajar nak ya meskipun dalam keterbatasan harus bergabung dengan temannya maka nanti ini untuk tugas selanjutnya yaitu kalian berkolaborasi dengan orang keuannya tadi yang sudah dibagikan dulu disemakan dalam materi ajarnya kemudian kalian juga menggambar salah satu batik bujo negoro yang kalian sukai siap ya satu saja siap ya ya siap apakah kalian siap ayo dibuka mic nya nak ayo dibuka ya iya dulu menunggu orang tuanya tulang nah sekarang sepatah ingin tahu apa yang kalian pelajari hari ini ya sebelum kita tutup pada pembelajaran hari ini apa saja yang sudah kalian pelajari tentang iklan dan zat-zat bu hinter tentang iklan belajar tentang iklan zat campuran kemudian apa lagi yang satu tadi ya karya seni Selamat menikmati Alhamdulillah Makanya pada kegiatan pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai semua Kalian sudah menjadi anak-anak Bu Harum yang hebat Terima kasih atas semua Semangat kalian untuk belajar tetap semangat Selalu belajar ya nak ya Nah sebelum Bu Harum tutup Mari kita menyanyikan lagu daerah dulu Supaya kalian lebih mencintai karya daerah kalian Mari kita menyanyikan lagu suwe o rajamu bersama-sama Terima kasih atas semua Terima kasih atas semua Suwe o rajamu temu keramela Suwe o rajamu temu kisah kawik kelas Terima kasih Bu Harum tutup ya Bu Harum tutup ya untuk menghentikan layarnya Ya Bu Presentasinya Nah anak-anakku sekarang Soalnya untuk berdoa Sekarang Bu Harum ingin sebelum berdoa Bu Harum ingin memberikan reward kepada kelompok yang terbaik dari ini Kelompok terbaik dari ini adalah Siapa ya kira-kira Kelompok terbaik dari ini adalah Kelompok Satu Yeay Bagi kelompok yang lain yang belum bisa seaktif kelompok satu Maka besok harus lebih aktif lagi ya nak ya Selamat untuk kelompok satu ya Dua jempol untuk kalian Nah sebelum Bu Harum tutup Mohon maaf atas segala kesalahan Bu Harum Silahkan kalian berdoa dulu Yang akan dibimbing oleh kelompok terbaik dari ini Sobak Bion mau memimpin doa pada siang hari ini Silahkan Mari kita berdoa agar kita dilindungi di jalan oleh Allah SWT Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya nak ya Tetap semangat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk tugasnya ditunggu Bu Harum sampai pukul 20.00 ya Nah itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati